Teman-teman tau gak kalau dalam numerologi 2024 nanti adalah tahun ke-8 Yang angka 8 dalam numerologi itu mengontrol segala hal tentang Abundance, kelimpahan, kesuksesan, pelajaran atau situasi yang sifatnya karmik Dan sebutlah tidak bisa kita hindari Atau harus terjadi sedemikian rupa Untuk membantu kita sebetulnya lebih berkenalan dengan diri kita sendiri yang sejati Dan lebih memahami apa kualitas dan potensi kita agar bisa dimaksimalkan Aku bisa bilang tahun 2024 itu akan jadi tahun dimana Kita akan memetik hasil dari kerja keras kita Dan membayarkan apapun bentuk karma yang perlu dibayarkan 2024 itu akan jadi tahun dimana Achievement atau pencapaian-pencapaian kita Reward lah Hasil dari apa yang sudah kita usahakan itu Yaitu adalah bentuk dari Seberapa bertanggung jawab Seberapa disiplin dan seberapa mampu kita sebetulnya juga sudah Mengambil tindakan Atau mengambil langkah-langkah yang tepat Atau aku bisa bilang dalam bahasaku sendiri How responsible we might have been in our life until now Seberapa bertanggung jawabkah kita sudah bersikap Dalam hidup sejauh ini Dan Apakah kita ingin ibaratnya taking responsibility ya Bertanggung jawab dan berkomitmen Dalam menciptakan hidup yang memang kita sudah ada minamkan Nah Aku terpanggil untuk buat series Beberapa video baru Terkait Secara finansial Secara keuangan Atau Based on money issues Dan berdasarkan transit-transit astrologi tertentu Kira-kira tahun 2024 Untuk semua zodiac Terutama sun, moon, dan rising Karena aku akan fokus ke rising sign dulu Lalu ke moon Dan ke sunshine Itu gimana ya Buat semua zodiac Dari aries Taurus Sampai Pisces Jadi aku akan buat videonya bertahap Mungkin kalau kalian mendengarkan video ini sekarang Selamat datang Dan kita akan cari tahu sama-sama nanti Tapi sebelumnya aku perlu ingatkan juga ke teman-teman Kalau ini tetap adalah general reading Kenapa ini tetap adalah general reading Karena Data Bercat tiap orang Atau data tabel kelahiran tiap orang Itu pasti beda-beda Degree-nya atau derajatnya Dampak dari placement lain Atau dampak dari asteroid dan planet lain Di tabel kelahiran dibercat tiap orang beda-beda Apa yang akan aku sampaikan ini tetap adalah informasi general Dan aku berharap Walaupun ini mungkin informasi general Atau general reading Semoga bisa membantu teman-teman Menyusun strategi Membantu kamu mengevaluasi Apa langkah-langkah yang terbaik buat kamu Dalam mengusahakan mimpi Mengusahakan harapan Dan mengusahakan Kestabilan finansial Bahkan kondisi keuangan yang lebih baik lagi di 2024 Kalau nanti kalian yang merasa Apasanya resonate sama kamu Jangan lupa untuk like ya Comment cast aku juga Silahkan Kalau misalnya kalian punya saran Atau punya rekomendasi Kira-kira kedepannya Delusion Precise perlu buat konten apa lagi Supaya kita juga bisa lebih seru-seruan bareng lagi Di tahun baru Di tahun 2024 Dan seterusnya nanti Follow aku juga dong Di TikTok Di Twitter Dan di Instagram Kalau kalian belum follow aku Di social media lain Ya Supaya kita juga bisa seru-seruan bareng Di platform lain disana Dan kalau misalnya kalian adalah penonton baru Jangan lupa Pencet tombol subscribe-nya Dan nyalain tombol loncengnya Atau notification Tab-nya Notification bell-nya Supaya kalian gak ketinggalan informasi Kapanpun nanti ke depannya Delusion Precise Ada upload konten-konten menarik lainnya Tanpa basa-basi lebih jauh lagi Hmm Kita coba cari tahu yuk Kira-kira Kondisi keuangan Buat teman-teman yang punya Zodiak-zodiak tertentu Dari Aries sampai Pisces Di 2024 nanti Gimana ya Apakah mungkin Kamu akan mengalami masalah keuangan Kesulitan finansial Atau malah Berkelimpahan Kita mulai dari mana ya Kita coba cari tahu dulu yuk Tentang Bagaimana kondisi keuangan Buat teman-teman Aries Untuk teman-teman Aries Terutama Aries Rising Aries Moon Dan Aries Sun Sepanjang tahun 2024 Perhatikan kesehatan kamu Terutama kesehatan fisik Atau kesehatan tubuh Karena Ehm Dengan Saturn Yang Lagi transit di Pisces nih Dan itu kena ke toilet house kalian Kalian bisa banget nih Rawan Kamu entah Gampang ngerasa overwhelmed Atau kamu gampang ngerasakan Lagi gampang ke punching overthinking Gampang gelisah Gampang worry Dan Segala bentuk pikiran-pikiran negatif Atau Ketakutan-ketakutan kamu Yang buat kamu tuh malah jadi Neglecting Atau mengabaikan Kondisi fisik kamu Atau kondisi tubuh kamu Please do not force yourself To take more than what you can handle Jangan paksakan dirimu mengurus Atau mengerjakan Hal-hal yang Diluar dari Kemampuan kamu Diluar dari batasan kamu Dan Ketika Akhirnya Ehm Pluto nanti masuk ke Aquarius Dan itu kena dampaknya Ke Eleven House kalian Mungkin Kalian itu Sepanjang tahun 2024 Juga Akhirnya akan tertarik Untuk Mengevaluasi Memperhatikan Dan Sebutlah Memilah atau memilih Ya Mengevaluasi Selama ini Mimpi atau harapan yang aku kejar itu Sehat gak sih Mimpi atau harapan yang aku mau usahakan Atau target-target finansial Target-target material Yang mau aku usahakan Itu realisis atau tidak Aku bisa mengusahakan itu atau tidak Terus Jaga pula tidur kamu Jaga pikiran kamu Terutama subconscious mind Atau Alam bawah sadar Iya Pengelolaan pikiran Pengelolaan Pengelolaan mindset Jangan sampai Ehm Kamu terjebak dalam ketakutan-ketakutanmu sendiri Kamu terjebak dalam Kekhawatiran Atau bahkan Bayang-bayang mas lalu kamu Yang Ujungnya malah menyebabkan Keraguan Atau Stagnansi Situasi yang bikin kamu Stagnan dalam cara apapun 2024 itu akan jadi Aku gak bilang kalian itu Ehm Akan Mengalami fase-fase yang sulit Terus Keuanganmu tuh stagnan atau serot gitu Enggak Tapi Pay attention To how you control your mind Because at the end of the day Our mind Reflex Everything That's happening in our life We attract what we are kan Pikiran kita tuh bisa mencerminkan dengan jelas Apa yang keterangan dalam hidup kita Mungkin kalian akan belajar Atau tertarik buat belajar banyak tentang Money management Tentang financial management Tentang gimana cara untuk menyimbangkan Finance kamu Atau keuangan kamu Aset kamu Dan Sebetulnya kamu tuh akan Dapat banyak kesempatan atau opportunities Yang Dateng Kesempatan atau opportunities yang hadir Entah ini kesempatan dan opportunitiesnya muncul karena Usahamu sendiri Yang mencoba untuk Mencari peluang disana sini Atau kesempatan dan opportunities yang muncul dari Mungkin dari teman Dari kolega Dari saudara Dari siblings Dari kakak Atau dari adik Tapi yang aku bilang tadi Hati-hati jangan sampai kamu tuh malah Overspending Atau terjebak dalam polo overindulgence Karena mindset Karena polo pikir yang kurang sehat Karena Ibaratnya kamu Malah menghabiskan uang kamu Atau menghambur-hamburkan uang kamu Untuk Hal-hal yang Sifatnya coping Atau sifatnya malah Membuat kamu tuh Kabur-kaburan dari masalah Kabur-kaburan dari emosi Mungkin banyak yang akan tertarik Buat belajar tentang investasi sih Dan lebih belajar Buat menggali lagi tentang Bakat kamu Potensi kamu Talenta mendalam kamu Mungkin kalian juga banyak yang tertarik Buat Aku tuh merasanya lebih ke Mungkin ya Sangat besar potensinya Karena Jupiter Jupiter itu akan terlantik Di sepanjang tahun 2024 Di Taurus dan di Gemini Dan itu akan kena di second house kalian Dan kena di third house kalian Mungkin kamu akhirnya akan tertarik Buat Banyak-banyak berinvestasi tentang Kamu belajar Gimana cara nabung yang tepat Gimana cara mengelola uang yang tepat Gimana cara Bisa memaksimalkan Bakatan talenta kamu Potensi kamu Semaksimal mungkin Bukan hanya untuk Bisa dapetin Lebih banyak uang nantinya Tapi supaya gimana Kamu akan belajar Banyak di 2024 Entah belajar dari orang lain Individu lain Atau role model Mentor Atau siapapun Atau kamu juga baca-baca Dari buku Dari ilmu Dari sosial media Mungkin nontonin konten-konten Yang edukatif Kamu mungkin tertarik Buat belajar Tentang Misalnya investasi kripto Atau investasi Tanah Investasi Rumah Aset Dan lain sebagainya Tapi Aku rasa kalian itu Di 2024 Akan sadar Kalau misalnya Kesehatan itu berharga Kesehatan itu penting Kesehatan fisik Dan kesehatan mental Karena kalau kamu sakit Dan juga kamu gak produktif Karena kamu sakit Yang rugi Ya pasti dirimu sendiri juga Oke Aku rasa ini semua Terkait Pesan buat kalian Di 2024 Overall Sebetulnya Aku rasa energinya itu Baik Dan You're gonna be presented With a lot of opportunities Kamu akan dihadapkan Dengan banyak kesempatan Tergantung kamu Tergantung free will kamu Kamu mau mengambil Peluangnya dan kesempatannya Atau kamu mau Sadar-sudah Terjebak dalam Pola ketakutan Pola kekhawatiran Ya karena tadi Ada isu-isu mental Atau isu-isu kesehatan Yang memang perlu kamu proses Ada isu-isu emosi Yang perlu kamu damaikan Make peace with yourself Ya that's the advice Itu sarannya buat kalian Berdamailah dengan dirimu sendiri Berdamailah dengan realitamu Jangan sampai Trauma masalah lukamu Atau kegagalan masalah lukamu Atau luka dari masalah lukamu Itu malah jadi batas sendungan Buat kamu Dan prosesmu melangkah maju Di 2024 Oke Aku rasa ini semua yang mungkin Perlu aku sampaikan kali ini Buat teman-teman Arias Semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman Sampai kita ketemu lagi Dalam kesempatan Bye-bye God bless I love you guys so much I love you guys so much Bye-bye Terima kasih.